Ada berbagai warna di dunia. Mulai dari merah, kuning, dan biru. Bahkan ada banyak gradasi warna dan nama-nama warna yang mungkin kita pun belum tahu. Warna merupakan simbol kuat yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan hal-hal di sekitar kita. Bisa Anda bayangkan jika dunia hanya terdiri dari hitam dan putih saja? Pasti kita akan sulit bila membayangkan suatu benda. Bahkan biasanya kita membayangkan suatu benda dengan warnanya. Langit yang biru. Rumput yang hijau. Buah jeruk yang orange. Namun kita perlu mengajarkan kepada anak sejak usia dini untuk mengenal warna. Mengenal warna berlangsung bertahap dan berkaitan erat dengan perkembangan penglihatan balita. Taukah Anda bahwa mengajarkan warna merupakan salah satu bagian penting dalam pengajaran di masa kanak-kanak? Sayangnya, banyak anak-anak di usia dini di pedalaman tidak belajar mengenal warna sejak usia dini. Akibatnya, hingga mereka duduk di bangku SD, mereka tidak mengenal jenis-jenis warna. Untuk itulah, guru tangan pengharapan hadir dengan materi pembelajaran tentang mengenal warna. Mengajar dengan lagu dan alat peraga pun tidak lupa mereka lakukan. Nah, ini warna apa? Biru. Seperti balon biru besar. Angkat, angkat, angkat. Ya, Indonesia angkat ini. Betul? Betul. Ini warna apa? Biru. Warna? Biru. Biru. Kasih masuk bola warna biru. Ayo keluarkan, mana bolanya? Hadirnya guru tidak hanya membawa perubahan, namun juga membawa warna bagi anak-anak di pedalaman. Selamat pagi. Hari ini kembali kami akan pergi ke rumah-rumah untuk mengajar karena peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan anak-anak untuk datang ke sekolah. Hari ini jadwalnya untuk desa kemplau. Let's join us. Warna merah? Kalau warna merahnya menyala, berarti harus berhenti. Mengenal warna hanya satu dari sekian banyak hal baru yang diajarkan oleh guru pedalaman. Masih banyak hal-hal baru yang akan diajarkan. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing. Membimbing dan membina generasi penerus bangsa karena membutuhkan guru untuk menggapai cita-cita. Kami butuh guru. Kami butuh guru. Kami butuh guru. Kami butuh guru. Mari berkontribusi bagi negeri dengan mengadopsi guru pedalaman bersama tangan pengharapan. Terima kasih.